Jakalola, Jilip 23 Pada dasarnya Cui Sian adalah seorang yang berpemandangan luas dan tidak mudah dipengaruhi kemarahan. Akan tetapi karena ia memiliki hati yang keras pula, sekarang ia hampir tak bisa mengendalikan kesabaran. Saking gemasnya, ia lalu mulai mengalihkan serangannya kepada Kun Hang sendiri. Di lain pihak, diam-diam Kun Hang mulai merasa tidak senang. Gadis ini tidak tahu diri, pikirnya. Tidak tahu bahwa dia mengalah terus. Tentu saja tak mungkin dia membiarkan istrinya dibunuh. Siapapun juga orangnya yang akan mengganggu istrinya, akan dialawan mati-matianlah akan rela mengorbankan nyawanya untuk membela istrinya yang tercinta. Sian Moi, kau tak tahu diri bentaknya sambil menangkis agak keras sehingga Cui Sian terhuyung dan terpental sampai beberapa meter jauhnya. Memang aku tidak tahu diri dalam kemarahannya Cui Sian berteriak-teriak. Kakakku dibunuh istrimu, seharusnya aku diam saja dan minta ampun kepada istrimu. Begitu, bukan? Kenapa aku marah-marah dan hendak menuntut balas? Memang aku tidak tahu diri, nah, gunakanlah tongkatmu untuk melawanku dan membunuhku pula. Ucapan ini ditutup dengan serangan kilat, serangan dengan jurus yang disebut Petsian Lohai, Delapan Dewa Kacau Lautan, merupakan sebuah jurus yang sin kiam hoat dan hebatnya bukan main. Sambaran angin pedang Leong Cuk yang menjadi panas bagaikan mengandung api dan serangannya menyambar datang dari delapan penjuru angin. Inilah jurus yang paling hebat dari ilmu pedang Cui Sian yang sengaja dipergunakan oleh gadis itu secara nekat untuk menghadapi pendekar buta yang jauh lebih lihai daripadanya itu. Terkejut sekali hati Kun Hang ketika pendengarannya menangkap desirangin serangan jurus yang ampuh inilah menyesal sekali dan juga makin tak senang hatinya. Jurus ini dikenalnya baik dan dia beranggapan bahwa apabila orang sudah menggunakan jurus macam Petsian Lohai ini, berarti orang itu hendak mengadu nyawa dan sudah nekat. Dia mengeluarkan suara melengking keras. Tongkatnya berkelebat menjadi sinar merah laksana darah. Kering Kering terdengar bunyi delapan kali dan Cui Sian terlempar sampai lebih dari lima meter jauhnya, terbanting ke atas tanah diikuti pedangnya yang melayang ke atas dan menancap di dekatnya. Seketika gadis itu nanar dan bumi di sekelilingnya serasa berputaran. Bocah tak tahu diri kembali Kun Hang mengomel. Sian Ji, anak Sian, engkau benar-benar tidak tahu diri, berani melawan pendekar buta. Tentu saja kau kalah, tiba-tiba terdengar suara halus dan dalam. Ayah seru Cui Sian girang dan mengandung isat. Ayah, kau balaskan kematian, kematian. Kongbu Koko, dan gadis ini menangis terisak-isak. Kakek tua yang secara tiba-tiba berdiri di situ memang bukan lain adalah Ayah Cui Sian, Butek Tiambong Tan Beng San Si Raja Pedang, ketua dari Taisan Pai. Seorang kakek berusia hampir 70 tahun, tubuhnya tinggi tegap, rambutnya sudah banyak yang putih, jenggotnya panjang, sepasang matanya amat tajam berpengaruh, sikapnya tenang berwibawa. Tenanglah, Sian Ji, tadi aku sudah mendengar semuanya. Aku tidak percaya Kun Hang membunuh Kongbu, akan tetapi entah kalau istrinya. Betapapun juga, kau tidak boleh terburu nafsu, anakku, sebelum ada bukti. Sementara itu, bukan main kagetnya hati Kun Hang pada saat mendengar suara Raja Pedang tadi, apalagi ucapan pertama yang keluar dari mulut Raja Pedang tadi sedikit banyak mengandung sindiran terhadap dirinya. Serta merta dia menjatuhkan diri berlutut di depan Raja Pedang sambil berkata, Lociampua, sekali-kali saya tidak akan berani menghina adik Cui Sian, akan tetapi dia mendesak terus. Kami berdua tidak merasa membunuh Kongbu, tentu saja tidak dapat mengaku. Kalau betul istri saya membunuh Kongbu, biarlah Lociampua turun tangan membunuh kami, kami takkan melawan. Harap Lociampua sudi mempertimbangkan dan memeriksa, karena tuduhan itu hanya fitnah belaka. Hem, Kun Hong, berdirilah. Kau cukup mengenal wataku yang selamanya tak akan mudah mendengar keterangan sepihak saja. Betapapun juga, kiranya Cui Sian tak akan sudi melakukan fitnah, akan tetapi aku pun tahu bahwa kau bukanlah orang yang suka menyangkal perbuatan sendiri. Cui Sian Ji, tidak boleh kita menuduh secara buta tuli tentang pembunuhan atas diri Kongbu sebelum melihat bukti dan melakukan pemeriksaan. Mari antarkan aku ke tempat kau menemukan jenazah kakakmu. Kun Hong, kau dan istrimu ikut agar kita bersama dapat membuktikan sendiri. Ayah, yang menemukan jenazah Kongbu Koko adalah aku bersama Suonbu. Karena marah, aku segera pergi untuk mencari pendekar buta dan istrinya, sedangkan Suonbu masih berada di sana, tentu jenazah itu sudah di kuburnya. Biarlah kita melihat ke sana. Mendengar bahwa Suonbu berada di tempat pembunuhan itu, Kun Hong dan istrinya segera bangun dan tanpa banyak cakap lagi segera mengikuti Cui Sian dan ayahnya. Hati mereka berempat diliputi pelbagai dugaan dan perasaan tegang, maka di sepanjang jalan mereka berempat tidak banyak bicara. Ada sesuatu yang merenggangkan mereka dan membuat mereka merasa tidak enak dan tidak suka satu kepada lain. Karena melakukan perjalanan cepat mempergunakan ilmu mereka, akhirnya mereka tiba di dalam hutan kecil di mana Cui Sian menemukan jenazah Kongbu. Mereka berempat berdiri di depan kuburan baru yang ditandai tiga buah batu besar. Di sini tempatnya. Tentu ini kuburannya, dibuat oleh Suonbu, kata Cui Sian dan air matanya sudah mengucur. Mana Suonbu? Mana anakku terdengar Hwi Kau berkata perlahan. Diamlah, baik sekali dia melakukan penguburan ini. Tentu saja dia telah pergi, kata Kun Hong sambil merabar-rabar kuburan. Kun Hong, kita sekarang berhadapan dengan kenyataan. Kongbu sudah terbunuh dan menurut kesaksian Cui Sian, pedang istrimu menancap di dadanya. Akan tetapi hal itu biarpun sudah merupakan bukti bahwa Kongbu terbunuh oleh pedang istrimu, masih belum meyakinkan. Sekarang kita harus bongkar kuburan ini, biar aku melihat mayat Kongbu, mungkin aku akan dapat menemukan pemecahan rahasianya. Ayah, kasihan Kongbu Koko, baru beberapa hari dikubur, masa harus dibongkar? Diamlah, Sian Ji. Orang yang sudah mati tidak perlu dikasihani lagi, karena sebenarnya yang masih hidup inilah yang patut dikasihani oleh si mati. Kau bantulah aku setelah berkata demikian. Pendekar tua ini lantas menggunakan tangannya membongkar tanah kuburan, dibantu oleh Cui Sian yang bekerja sambil mencucurkan air mata. Akhirnya terbongkarlah kuburan itu dan tampak mayat yang sudah mulai berbau busuk akan tetapi masih utuh. Utuhkah? Sama sekali tidak karena kedua matanya bolong dan lehernya putus, kepalanya terpisah dari tubuh. Terdengar Cui Sian menjerit dan roboh pingsan dalam pelukan ayahnya. Raja pedang mengeluarkan suara, gerangan hebat berkali-kali seperti seekor harimau marah. Apalah yang terjadi? Ada apakun Hang bertanya-tanya sambil erat-erat memegang lengan istrinya. Hui kau sendiri berdiri memandang ke arah mayat dengan muka berubah pucat sekali. Jelas bahwa selain dada mayat itu tertusuk pedang dan menyebabkan kematiannya, juga dua matanya sudah dibikin buta orang dan lehernya dipenggal pedang. Saking kagetnya, nyonya ini hanya tertegun, tak dapat menjawab pertanyaan suaminya. Cui Sian siuman kembali dan menangis terseduh-seduh. Ah, kasihan Kong Bu Koko, kenapa begini? Ayah, pada waktu aku menemukannya, kedua matanya tidak rusak dan lehernya tidak putus. Ah, apakah suan Bu, dia, dia. Tiba-tiba gadis itu melompat sambil mencabut pedangnya, wajahnya meringas ketika dia memandang kepada pendekar buta dan istrinya. Jelas sekarang. Pendekar buta yang selama ini dipuji-puji ayah, ternyata mempunyai seorang istri berhati iblis dan memiliki anak berwatak seluman. Ayah, ini tentu perbuatan suan Bu si bocah iblis. Ahaha, aku tertipu olehnya. Ia bilang kena fitnah, ditawan musuh bersama lisi dan dalam keadaan tertotok berdua lisi berada sekamar, terlihat oleh Kong Bu Koko yang menjadi marah karena Kong Bu Koko menyangka bahwa bocah itu berbuat kurang ajar terhadap lisi. Kiranya memang demikianlah. Anak pendekar buta tak bisa dipercaya. Pantas saja dia tidak menjadi sakit hati biarpun lengannya dibuntungi oleh gadis liar itu, kiranya memang segolongan. Dengan kemarahan yang meluap-luap cui Sian menceritakan semua itu dengan cepat sehingga sukarlah bagi tiga orang itu mengikutinya. Akan tetapi wajah Hoi Kau menjadi lebih pucat ketika ia berkata sambil terisak. Anakku, anakku. Suan Bu, lengannya kenapa? Memang pada saat itu cui Sian telah 100% menuduh akan kejahatan keluarga pendekar buta. Tadinya dia percaya akan kebenaran Suan Bu tentang fitnah itu, namun sekarang, sesudah melihat mayat kakaknya dirusak, dia memiliki pendapat lain. Agaknya memang Suan Bu adalah seorang pemuda berwatak jahat, mempermainkan lisi dan merusak mayat Kong Bu. Tadinya ia percaya karena sikap lisi yang seakan-akan membenarkan tentang fitnah, seakan-akan membenarkan bahwa Suan Bu dan ia kena fitnah sehingga lisi hampir membunuh Siu B. Akan tetapi sekarang cui Sian mengerti bahwa lisi melindungi niat baik Suan Bu, dan, tentu saja nama baik lisi sendiri. Hal ini hanya dapat terjadi karena putri kakaknya itu sudah jatuh cinta kepada Suan Bu yang tampan dan gagah. Sekarang dia mengerti semua dan kemarahannya memuncak. Wanita iblis, kau memang keturunan cincuatu yang jahat. Setelah kau membunuh Kong Bu Koko dan anakmu merusak mayatnya, kau mau bilang apa lagi? Kau harus menebus dosa gadis itu membentak lalu berteriak nyaring dan tubuhnya melayang ke depan dalam serangannya yang hebat kepada Hoi Kau. Nyonya ini masih tercengang dan menangis sedih mendengar lengan puterannya buntung, masih bingung sehingga ia tidak dapat mengelap atau menangkis menghadapi serangan cui Sian yang dahsyat ini. Terang, lak. Kembali Kun Hang yang turun tangan menangkis dan cui Sian terlempar dan roboh. Kini gadis itu tidak dapat segera bangkit karena pundaknya tadi ditampar Kun Hang sehingga tulang pundaknya terlepas dan lengan kanannya menjadi lumpuh, tak dapat digunakan sementara waktu untuk memainkan pedang lagi. Pedang Leong Cuk Yam menggeletak di sampingnya. Sementara itu, Raja Pedang Tan Beng San yang menyaksikan puterannya telah menjadi mayat yang mulai berbau busuk dan dirusak sedemikian rupa, berdirilah sana patung setelah mengeluarkan teriakan nyaring tadilah berdiri seperti patung dan baru bergerak setelah cui Sian terlempar dan roboh. Lama langkah perlahan menghampiri pedang Leong Cuk Yam pendek yang menggeletak di situ. Kemudian, tanpa mempedulikan cui Sian yang dilihatnya hanya menderita terlepas tulang yang tidak membahayakan nyawanya, kakek sakti ini membalikan tubuhnya dan menghadapi Kun Hang, sikapnya penuh ancaman, tapi wajahnya tenang, hanya pandang matanya dingin seperti salju. Kua Kun Hang, bagus sekali sikapmu. Kau sekarang membela yang salah, walaupun yang salah itu adalah anak dan istrimu sendiri. Sekarang pilihlah, kau sendiri yang akan menghukum istrimu ataukah aku yang harus turun tangan? Kun Hang, betapa hancur hatiku karena kekecewaan. Entah dosa apa yang kau perbuat dalam kehidupanmu dulu sehingga dalam kehidupan sekarang harus kau tebus dengan nasib yang sangat buruk. Tak patut kau yang memiliki watak mulia, mendapatkan istri yang curang dan palsu, dan mendapatkan putra yang jahat dan keji. Kun Hang, demi hubungan baik di antara kita, kau hukumlah orang yang bersalah, meskipun orang itu istrimu sendiri, agar aku tidak usah menyentuh istrimu. Ucapan Raja Pedang Tan Beng San terdengar tenang, tapi penuh dengan penyesalan dan keharuan tercampur duka. Betapapun juga, terasa amat dingin yang menjadi selimut dari kemarahan besar. Kun Hang berdiri tegak seperti patung. Kerut-merut di antara kedua matanya yang buta amat dalam, membuat wajahnya yang tampan itu kelihatan tua sekali. Rambut-rambut dipelipisnya seketika berubah menjadi putih. Kiranya saat ini merupakan saat yang paling perih baginya, saat yang paling menusuk di hati, di mana pelbagai perasaan bercampur aduk. Dia yakin, seyakin-yakinnya, bahwa istrinya tidak membunuh Kongbu. Dan dia yakin pula bahwa puteranya tidak akan melakukan perbuatan demikian hina, merusak mayat Kongbu. Dia maklum bahwa semua ini fitnah belaka, dilakukan oleh orang-orang jahat. Akan tetapi dia pun maklum bahwa Raja Pedang dan Cui Sian yang tengah dipengaruhi duka cita besar menyaksikan mayat Kongbu yang kini mulai membusuk, menjadi miring pertimbangannya dan gelap pandangannya, tentu sulit diajak berunding, kecuali bila ada fakta-fakta yang mutlak sehingga dapat membuka maca hati mereka. Selain keyakinan akan kebersihan anak istrinya, ada rasa duka yang membuat hatinya serasa ditusuk-tusuk jarum berbisa pada waktu dia mendengar bahwa lengan puteranya buntung. Semua perasaan ini ditambah dengan rasa penasaran kenapa Cui Sian begitu mendesak dengan tuduhan-tuduhan membuta, dan mengapapulasi Raja Pedang yang selama ini dia anggap sebagai seorang yang paling berjaksana di dunia ini tidak sanggup melawan kedukaan hati dan memihak Cui Sian tanpa pikir panjang lagi. Kewakinannya akan kebersihan istrinya, ditambah cinta kasihnya yang mendalam, membuat Kun Hang mengambil keputusan untuk melindungi istrinya dari gangguan siapapun juga. Sampai lama dia tidak menjawab ucapan Raja Pedang tadi. Keduanya berdiri saling berhadapan dalam jarak 3 meter, sama-sama tegak dan sama-sama tak bergerak. Cui Sian masih duduk bersilah menahan sakit dan memulihkan tenaganya yang seakan-akan habis. Tangkisan pendekar buta tadi hebat bukan main. Juga hui kau menjatuhkan diri di atas tanah duduk sambil menangis, menutupi mukanya dengan kedua tangan lah amat sedih, marah, dan penasaran, akan tetapi semua itu terkalahkan oleh kepedihan hatinya mendengar lengan anaknya menjadi buntung. Suasana sunyi sepi, sunyi yang menyeramkan. Udara diracuni bau mayat membusuk. Dua jagoan yang dianggap paling sakti di dunia persilatan, sekarang saling berhadapan dengan perasaan saling bertentangan. Keduanya memiliki ilmu silat tingkat tinggi, yaitu Im Yang Sin Hoat. Tongkat besi Ang Hang Kiam sudah gemetar di tangan kanan Kun Hong, adapun kedua tangan Raja Pedang telah memegang sepasang Leong Chu Kiam yang berkilauan. Tadi dia mengambil Leong Chu Kiam pendek dari puterinya dan sekarang tangan kanannya sudah mencabut Leong Chu Kiam panjang. Dengan sepasang Leong Chu Siang Kiam di tangannya, Raja Pedang kini seakan merupakan seekor harimau yang diberi sayap. Kua Kun Hong, sekali lagi, apabila kau tidak mau menghukum istrimu, aku akan turun tangan sendiri kembali suara Raja Pedang itu mengema di antara pohon-pohon yang tumbuh di sekeliling tempat itu. Leong Chu Kiam Pua, istri saya tidak berdosa. Harap Leong Chu Kiam jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum urusan ini jelas benar. Tak mungkin saya memulahkan siapa juga mengganggu istri saya yang tidak bersalah. Hem, tidak nyana, bukan hanya matamu yang menjadi buta. Hatimu pun sudah buta terhadap kenyataan dan keadilanmu goyah karena cinta kasih. Hui kau, kau terimalah hukumanmu. Dua sinar putih berkilau seperti dua bintang terbang menyambar dibarengi suara bercuit panjang dan angin berdesir menyambar. Tubuh Raja Pedang sudah lenyap memanjang seperti dua sutra putih. Hii yaa at pekek nyaring melengking ini keluar dari mulut Kun Hong. Tampak sinar merah gemilang menyilaukan matu menggantikan tubuhnya yang lenyap pula di gulung sinar pedangnya sendiri. Maklum bahwa Raja Pedang melakukan gerakan maut untuk membunuh istrinya, Kua Kun Hong si pendekar buta juga mengeluarkan jurus simpanannya karena hanya dengan jurus inilah ia akan mampu menandingi Raja Pedang. Hebat sekali pemandangan pada saat itu. Cui Sian dan Hui kau lupakan keadaan diri sendiri, masing-masing terbelalak memandang ke depan. Memang luar biasa dan indah pula. Dua sinar yang amat terang dan panjang berwarna putih seperti perak, melayang di udara dan dari jurusan yang bertentangan meluncur sinar merah yang amat terang pula. Kemudian sinar-sinar itu beradu di udara, mengeluarkan suara keras laksana ledakan, membuat bumi serasa berguncang dan daun-daun pohon rontok berhamburan. Cui Sian dan Hui kau tidak sanggup menahan hawap pukulan sakti itu, masing-masing menggigil tubuhnya dan otomatis mereka bertiarap sambil menutup mata. Ketika mereka membuka match lagi memandang, ternyata pendekar buta dan raja pedang telah berdiri lagi di atas tanah, tegak berhadapan dalam jarak 3 meter. Di atas tanah, antara dua pendekar itu, tiga batang pedang menancap di atas tanah, sepasang liong cu kiam dan sebatang anghang kiam yang sudah keluar dari tongkat yang hancur berkeping-keping. Ternyata pertemuan sepasang liong cu kiam dengan tongkat berisi anghang kiam tadi begitu hebatnya sehingga membuat tongkat yang membungkus anghang kiam hancur, akan tetapi juga membuat tiga batang pedang itu terlepas dari pegangan kedua orang jago sakti dan menancap di atas tanah, amblas hampir sampai ke gagangnya. Loh Ciam Pua, saya tidak berani melawan Loh Ciam Pua, tapi jangan Loh Ciam Pua mengganggu istri saya yang tak berdosa, terdengar suara kun hong memecah kesunyian, suaranya gemetar bercampur isak tertahan. Si Raja Pedang menarik nafas panjang. Hebat kau, kun hong. Dengan kepandaianmu seperti ini, seharusnya aku si tua bangka tak keluk. Akan tetapi, jelas istrimu membunuh Kong Bu dan anakmu menghina mayatnya sedemikian rupa. Orang-orang seluruh dunia akan mencertawakan aku sebagai berat sebelah bila tidak memberi hukuman. Kalau kau hendak melindungi istrimu, terserah, itu adalah hakmu, biarpun hal itu mengecewakan hatiku karena berarti kau melindungi orang yang bersalah. Hui kau, awas. Terimalah pukulanku. Seluruh tubuh Raja Pedang tergetar, terutama kedua tangannya ketika dia mengerahkan tenaga imjang. Kemudian dia melangkah maju tiga kali, lantas menggerahkan kedua tangannya mendorong ke arah huikau yang masih duduk di atas tanah. Jangan. Lociampu kun hong melompat dan menghadang di antara istrinya dan Raja Pedang, tentu saja sambil mengerahkan sinkang untuk menahan hantaman hawa pukulan imjang yang sedemikian hebatnya itu. Wer. Bagai sehelai daun kering tertiup pangin, tubuh kun hong terlempar oleh hawa pukulan, menabrak istrinya dan keduanya terguling-guling sampai tiga meter lebih. Kun hong melompat bangun, wajahnya berubah merah, akan tetapi ia tidak terluka. Adapun huikau, biarpun tadi sudah terlindung olehnya dan pukulan itu hampir seluruhnya menimpa dirinya, akan tetapi saking hebatnya hawa pukulan, nyonya ini menjadi sesak dadanya dan wajahnya pucat. Cepat-cepat ia duduk bersila mengerahkan sinkang untuk mengusir pengaruh hawa pukulan dasyat itu. Kening Raja Pedang berkerut-kerut. Tentu saja dia merasa sangat tidak senang harus melakukan ini, tapi demi keadilan untuk menghukum yang bersalah, dia melangkah maju lagi beberapa tindak sambil berkata, menyesal sekali, kun hong, namun aku terpaksa harus turun tangan. Kembali Raja Pedang menggerakkan kedua tangannya melakukan dorongan dari jarak jauh sambil mengerahkan tenaga imjang. Loh Ciam Pua, jangan terburu nafsu kun hong mencegah. Namun Raja Pedang melanjutkan pukulannya ke arah huikau. Sekali lagi kun hong meloncat, kini ia langsung menghadapi Raja Pedang sehingga dorongan itu sepenuhnya menghantam dadanya. Sekali lagi pendekar buta terlempar dan untuk menjaga supaya istrinya jangan diserang lagi, terpaksa dia menabrak dan menyeret huikau sehingga bergulingan di atas tanah. Kun hong bangkit berdiri perlahan-lahan, tapi huikau tidak dapat bangun nyonya ini dalam keadaan setengah pingsan. Kun hong sendiri selain rambutnya kusut, pakaiannya kotor penuh dibu, juga dari ujung kiri mulutnya mengalir darah. Dia tidak terluka dalam, namun pengerahan tenaganya tak berhasil menahan pukulan maha dasyat itu sehingga dia terbanting dan mulutnya berdarah. Wajahnya sebentar pucat sebentar merah ketika dia melangkah maju menghadapi Raja Pedang. Loh Ciam Pua, benar kata orang bahwa tiada gading yang tak kretak, tiada manusia yang tanpa cacat. Tiap orang memiliki kelemahan dan kebodohannya sendiri-sendiri. Mungkin saya mempunyai banyak kelemahan dan kebodohan, namun ternyata Loh Ciam Pua sendiri pun memiliki cacat ini. Karena sayang putera, karena duka cita, karena rasa sesal dan kecewa, pertimbangan Loh Ciam Pua menjadi miring. Aku bukan anak kecil, tak perlu kau memberi kuliah, Kun Hong. Kau minggirlah bentak Raja Pedang, sedikit banyak merasa penasaran juga karena dua kali pukulannya untuk menghukum huwi kau dapat digagalkan oleh pendekar buta. Aku tidak akan minggir, Loh Ciam Pua, dan kalau kau hendak membunuh istriku, terpaksa aku akan mencegah jawab pendekar buta. Dengan hati geram Raja Pedang tersenyum pahit. Bagus, sudah ku duga akan begini jadinya. Nah, aku akan memukul istrimu lagi, terserah kau hendak terbuat apa. Sesudah berkata demikian, Raja Pedang menggerakkan kedua lengannya dan sekali ini terdengar suara berkerotokan pada kedua lengan itu. Kun Hong kaget bukan main sebab maklum bahwa sekali ini pendekar sakti itu menggunakan seluruh tenaganya, tenaga im dan yang. Tenaga yang saling bertentangan itu hendak digunakan sekaligus sehingga mengeluarkan bunyi berkerotokan. Sungguh pun kedua tenaga itu bertentangan, namun kalau dipergunakan bersama, akan menjadi tenaga mukjijat yang sukar dilawan. Istrinya pasti akan binasa oleh pukulan ini, biar hanya terkena sedikit saja. Tahan, lociampu bentak Kun Hong dengan suara keras. Tubuhnya merendah. Ketika dia menekup kedua lututnya, kedua lengannya dia luruskan ke depan, kemudian dengan pengorahan sinkang ia pun mendorong ke depan, langsung menyambut hawa pukulan dasyat dari Raja Pedang. Luar biasa sekali. Keduanya hanya tampak meluruskan kedua lengan dan mendorong ke depan, jarak di antara mereka masih ada 3 meter. Namun keduanya seperti tertahan, seakan-akan tertumbuk pada sesuatu yang tak tampak namun amat kuatnya. Keduanya menarik kembali kedua lengan, membuat gerakan menyimpang lalu kembali mendorong, hampir berbareng, atau lebih tepat, Raja Pedang yang mendorong dulu karena dia yang menyerang, disusul dorongan lengan Kun Hang yang menyambutnya. Berkali-kali mereka saling dorong dengan pukulan jarak jauh, makin lama jarak di antara mereka semakin dekat. Kun Hang, hebat kau, aku atau kau penentuannya, kata Raja Pedang terengah, namun wajahnya berseri gembira, kegembiraan seorang jagoan besar yang menemukan tanding yang seimbang. Terserah, locian pual, kata Kun Hang agak terengah pula, sambil menggeser kedua kaki secara berbareng ke depan. Kini ketika keduanya mengulurkan lengan, kedua pasang tapak tangan itu saling tempel. Kun Hang terkejut sekali karena kalau tadi tenaga dorongan Raja Pedang merupakan tenaga yang keluar sehingga tiap kali dia tangkis maka dua tenaga bertentangan saling menendang, adalah sekarang dua telapak tangan Raja Pedang itu mengandung tenaga menyedot dan menempel. Terpaksa dia mengerahkan seluruh tenaganya mempertahankan sehingga kedua orang itu kini berdiri setengah berjongkok dengan kedua lengan lurus ke depan, telapak tangan mereka saling tempel dan melekat. Dua tenaga raksasa saling bertot dan kadang-kadang saling dorong melalui telapak tangan itu, dan keduanya terkejut karena ternyata tenaga mereka seimbang. Kun Hang menjadi duka dan bingung sekali pada saat mendapat kenyataan bahwa Raja Pedang agaknya sudah dihinggapi penyakit yang selalu menular pada ahli-ahli silat, yaitu bila menemui lawan seimbang timbul kegembiraannya dan sebelum ada ketentuan siapa lebih unggul, tak akan merasa puas. Lah maklum bahwa Raja Pedang sudah menggabungkan tenaga imhang, maka dia pun terpaksa melakukan hal yang sama karena tidak ada kekuatan lain dapat menghadapi tenaga gabungan ini selain juga menggabungkan tenaga imhang di tubuhnya. Namun dia maklum pula bahwa dengan kera mengadu tenaga seperti ini, mereka takkan dapat mundur lagi. Siapa mundur berarti celaka, karena andai kata dapat menghindarkan tenaga serangan lawan, namun tetap akan terpukul oleh tenaga sendiri dan menderita luka yang bisa membawa maut. Pengerahan tenaga gabungan imhang seperti ini hanya dapat disurutkan secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, tetapi tidak mungkin ditarik sekaligus tanpa mendatangkan luka hebat di dalam tubuh sendiri. Kedua orang jago sakti itu seperti dua buah arca, sama sekali tidak tampak bergerak. Uap putih mengepul dari kedua pasang lengan dan makin lama uap itu makin banyak, terutama kini keluar dan kepala. Ini adalah tanda bahwa pengerahan sinkang mereka sudah memuncak dan keadaan menjadi kritis sekali. Keduanya maklum bahwa seorang di antara mereka pasti akan tewas. Hui Kou sudah sadar kembali. Seperti halnya Cui Sian, ia duduk dengan muka pucat. Sebagai orang-orang yang tahu akan ilmu silat tinggi, keduanya maklum apa yang terjadi di depan mati mereka. Baik Cui Sian maupun Hui Kou maklum bahwa dua orang itu sedang berada di ambang maut dan mereka maklum pula sepenuhnya bahwa mereka tidak dapat membantu, tidak dapat memisah karena tenaga sinkang mereka jauh lebih rendah. Turun tangan mencampuri pertandingan yang aneh ini berarti mengirim nyawa secara sia-sia belaka. Melihat betapa suaminya setengah berjongkok, dua mapkanya yang bolong itu terbelalak, kerut-merut di seluruh mukanya yang penuh keringat dan amat pucat, tiba-tiba Hui Kou tidak dapat lagi menahan hatinya. Suaminya sedang berjuang dengan maut, dan hal itu dilakukan suaminya untuk menolong dan melindungi dirinya. Tak tertahankan lagi nyonya ini menangis terseduh-seduh dan menjatuhkan diri di atas tanah lah menangis seperti anak kecil hatinya penuh iba, penuh kegelisahan, dan penuh kasih sayang kepada suaminya. Melihat keadaan Hui Kou ini, Cui Sian tidak mampu pula menahan air matanya yang bercucuran keluarlah pun tahu apa artinya pertandingan ini dan timbulah rasa sesal di dalam hatinya. Bagaimana kalau ayahnya kalah dan tewas? Tentu selama hidupnya tidak akan memusuhi pendekar buta suami istri dan anaknya. Sebaliknya bagaimana kalau pendekar buta yang tewas dan kemudian ternyata bahwa suami istri itu tidak berdosa? Cui Sian menjadi bingung dan tangisnya menjadi-jadi. Keadaan yang amat menyelamkan dan menyedihkan. Di sana menggeletak mayat Kongbu yang mulai membusuk sehingga mengotori kebersihan hawa udara hutan itu. Dan di sana dua orang jago sakti sedang mati-matian mengadu tenaga dan ilmu secara aneh. Tak jauh dari mereka, dua orang wanita menangis terseduh-seduh. Luar biasa! Sunyi di hutan itu, kecuali sedu seden dua orang wanita dan dari jauh terdengar rintihan burung yang memanggil-manggil pasangannya yang tidak kunjung datang, serta suara bercicit anak monyet di gendongan induknya minta susu. Beberapa menit kemudian, suara burung dan monyet tiba-tiba terhenti setelah terdengar kelepak sayap burung-burung berterbangan dan teriakan monyet-monyet melarikan diri bersembunyi. Inilah tanda bahwa ada sesuatu yang mengejutkan mereka. Hanya saja kedua orang wanita itu masih menangis penuh kegelisahan sehingga mereka tidak memperhatikan keadaan sekeliling. Maka betapa kaget hati Cui Sian dan Hui Kau ketika tiba-tiba muncul banyak sekali orang-orang yang mengurung tempat itu. Sedikitnya ada 25 orang, dipimpin oleh seorang nenek berpakaian serba merah yang memegang sebatang pedang telanjang. Nenek ini bukan lain adalah Hang Hwe Anio-Nio yang datang sambil tertawa-tawa gembira dan mulutnya tiada hentinya berkata, Bagus, Bagus, sekarang dua ekor binatang ini sudah masuk perangkap, tinggal menyembelih saja, hai hai hai. Di sebelahnya tampak seorang pendeta bertubuh tinggi bersorban, telinganya memakai anting-anting, kulitnya agak hitam, sedang hidungnya mancung sekali. Itulah dia pendeta Maharsi, pertapa dari barat yang masih terhitung Suheng, kakak seperguruan, Hang Hwe Anio-Nio. Pendeta barat ini didatangkan oleh Hang Hwe Anio-Nio untuk dimintai bantuannya membalas dendam atas kematian kedua orang saudaranya. Juga tampak Bowie Sianjin, tokoh dari Mongol yang bertubuh pendek dan gendut, tokoh sakti yang memiliki ilmu pukulan kata sakti, dan yang turun dari pegunungan di Mongol untuk mencari Raja Pedang dan membalaskan kematian Suhengnya, Kacong Hoa Su. Di samping tokoh-tokoh itu semua, dengan sikap yang tenang sekali dan amat dihormati oleh tokoh-tokoh lainnya, adalah seorang hwasyo tinggi besar, usianya tua sekali, kedua matanya selalu meram, mukanya pucat tak berdarah seperti muka mayat dan bajunya terbuka di bagian dada, memperlihatkan dada yang bidang serta berbulu di tengahnya, hwasyo yang sangat sakti karena dia ini bukan lain adalah bok hwasyo, yaitu tokoh dari siau limpai yang murtad. Munculnya orang-orang ini mendatangkan rasa gelisah bukan main di hati cuy siang dan hui kau. Raja pedang dan pendekar buta sedang bersih tegang, tak dapat dipisah begitu saja, dan orang-orang yang datang ini jelas merupakan tokoh-tokoh ahli silat tinggi yang agaknya tahu pula akan keadaan dua orang itu. Bagaikan mendengar komando, dua wanita yang telah terluka ini meloncat, menyambar pedang yang menancap di atas tanah. Hui kau mencabut tanghang kiam sedangkan cui siang mencabut leong cuk yang pendek, lalu keduanya bersiap membela suami dan ayah masing-masing. Metle, tajam terlatih ang hw anionio dan tiga orang temannya tentu saja dapat melihat bahwa nyonya pendekar buta itu telah terluka, bahkan putri raja pedang memegang pedang dengan tangan kiri akibat tangan kanannya setengah lumpuh. Nenek berpakaian serba merah ini tertawa sambil berkata mengejek. Wah, ternyata betina-betina ini masih galak. Kalian lihat betapa kami akan membunuh dan menyiksa kedua orang musuh besar kami, kemudian datang giliran kalian berdua. Kongbu sudah mampus, anak pendekar buta cucu raja pedang sudah rusak nama dan kehormatannya. Hai hai hik, alangkah nikmatnya pembalasanku. Tiba-tiba hui kau berseru keras, kau yang mencuri kim seng kiam. Hai hai hik, dan kau bersama suamimu yang buta itu tidak tahu. Sekarang hui kau maklum siapa yang melakukan semua fitnah itu. Dengan teriakan nyaring ia lalu menerjang maju, tidak mempedulikan betapa kesehatannya belum pulih. Teriakannya ini disusul oleh bentakan cuisian yang sekaligus juga dapat menduga apa yang sesungguhnya terjadi. Kiranya semua kejadian itu diatur oleh musuh-musuh yang bekerja secara curang untuk membalas dendam kepada ayahnya dan kepada pendekar buta. Oleh karena itu, saking marahnya, dia melupakan sambungan tulang pundaknya yang terlepas dan menyerang dengan pedang di tangan kiri. Ho ho ho, galaknya pendekta Maharsi menggerakkan tangannya yang panjang dan hui kau yang lemah akibat terluka itu berseru kaget, tahu-tahu pedangnya telah dapat dirampas dan ia roboh terguling. Kiranya kakek ini telah memperlihatkan kepandainya membantu semuanya dengan paisan jiu, merampas pedang sekaligus merobohkan hui kau. Andai kata hui kau tidak sedang terluka dan gelisah memikirkan suaminya, kiranya pendekta barat itu tidak akan begitu mudah mengalahkannya, sungguh pun tingkat kepandainya jauh lebih tinggi. Adapun Cui Sian yang menyerang dengan pedang di tangan kiri, dihadapi oleh Ang Hwe Anio Nio yang sudah menghunus hui seng kiam. Ilmu pedang Cui Sian sudah amat tinggi tingkatnya, maka biarpun lengan kanannya tak dapat dipergunakan, dengan tangan kiri dan pedang liong cu kiam di tangan ia masih merupakan lawan yang berat. Akan tetapi keadaan tubuhnya yang terluka itu tentu saja amat mengganggu gerakannya dan sebentar saja sinar pedang di tangan Ang Hwe Anio Nio telah mengurungnya. Dengan sekuat tenaga Cui Sian terus mempertahankan diri. Kok 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 mendadak terdengar suara berkokok. Pada detik itu pula Cui Sian lantas terlempar ke belakang sambil mengeluh, pedangnya terlepas dari tangan lah roboh dan pingsan, terkena pukulan kata sakti yang dilontarkan Bui Sian Jin yang membantu Ang Hwe Anio Nio. Sekarang Ang Hwe Anio Nio dengan sikap beringas sebagai harimau betina kelaparan, maju menghampiri pendekar buta dari belakang, dengan pedang di tangan. Di lain pihak, Bui Sian Jin yang hendak membalas dendam atas kematian Suhengnya, yaitu Kacong Ho Atsu, menghampiri Raja Pedang. Keduanya melihat kesempatan yang sangat baik, selagi dua orang musuh besar itu saling melibat dengan tenaga Sinkang yang sukar dilepas begitu saja, untuk melakukan balas dendam mereka. Tan Beng San, mungkin kau tidak mengenalku. Aku adalah Bui Sian Jin dari Mongol, sengaja datang mencarimu untuk membalaskan kematian Suheng Kacong Ho Atsu. Tunggu dulu, Sian Jin, Ang Hwe Anio Nio berkata sambil tertawa mengejek. Kita harus bergerak berbareng, biarkan aku bicara dulu kepada musuhku, si buta sombong ini. Heh, Kua Kun Hong, kau tentu masih ingat akan Ang Hwe Asem Cimui, bukan? Nah, aku Kui Chiao. Saat engkau menyusul arwah kedua orang saudaraku telah tiba, setelah berkata demikian, Ang Hwe Anio Nio memberi isyarat kepada Bui Sian Jin untuk turun tangan. Curang Hwe kau memaksakan diri meloncat dan menerjang Ang Hwe Anio Nio dengan pukulannya. Akan tetapi tenaganya sudah lemah sedang bekas pukulan Paisan Jiu dari Maharsi tadi masih setengah melumpuhkan kaki tangannya, maka serangannya ini tidak ada artinya bagi Ang Hwe Anio Nio. Dengan mengibaskan tangan kirinya, Ang Hwe Anio Nio berhasil menangkis dan sekaligus menampar, tepat mengenai leher Hwi Kau sehingga nyonya ini terjungkal dan pingsan, tak jauh dari Cui Sian yang masih tak sadarkan diri. Kembali Ang Hwe Anio Nio memberi isyarat. Betapapun juga, agaknya dia masih memiliki rasa malu untuk menyerang Kun Hang dari belakang dengan pedangnya, tahu bahwa pendekar buta sedang dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Apalagi Bui Sian Jin yang menyerang Raja Pedang juga bertangan kosong. Maka dia menyimpan pedangnya dan mengerahkan tenaga memukul ke arah jalan darah pusat di punggung Kun Hang. Juga Bui Sian Jin mengerahkan tenaga memukul Tai Hui Hiat Raja Pedang. Pada saat kedua orang ini melakukan serangan curang dari belakang, terdengar Bok Hwe Sio tertawa mengejek, bukan seperti orang tertawa biasa melainkan seperti suara seekor kerbau mendengus. Desk pukulan yang disertai saluran tenaga Iwakang tinggi itu mengenai sasaran. Terdengar jerit mengerikan dari mulut Ang Hwe Anio Nio dan pekek nyaring dari mulut Bui Sian Jin. Kedua orang ini tadi tepat memukul punggung kedua orang sakti yang sedang bertanding itu, akan tetapi akibatnya malah tubuh mereka yang terlempar ke atas dan ke belakang, kemudian terbanting roboh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Dari telinga, mulut, dan hidung mereka keluar darah merah. Gunhang dan Tan Beng San juga terguling-guling ke belakang. Ketika mereka berhasil bangkit berdiri, muka mereka pucat sekali dan nafas mereka terengah-engah, menggigit bibir menahan rasa nyeri. Mereka tadi telah tertolong dengan adanya penyerangan dari belakang. Sejak orang-orang itu muncul dan mendengarkan ucapan-ucapan mereka, Raja Pedang menjadi kaget dan menyesal bukan main, juga marah bukan main. Demikian pula Kunhang. Namun mereka tidak mungkin dapat saling membebaskan diri dari libatan-libatan tenaga simkang mereka yang sudah saling bertot dan saling gempur itu. Apabila secara mendadak mereka merenggut lepas tenaga mereka, tentu mereka akan mengalami luka hebat yang berakibat maut. Keduanya lalu mengikuti gerak-gerik Bowie Sian Jin dan Ang Hwe Anionio. Bagaimanapun hancur hati mereka mendapat kenyataan betapa Huikau dan Cui Sian jatuh bangun, mereka tetap tidak mampu membantu. Akhirnya mereka memiliki harapan yang sama, yaitu diserang lawan dari belakang. Baiknya dua orang lawan itu menyerang dengan tangan kosong. Inilah kesempatan bagi mereka. Begitu merasa datangnya pukulan pada punggung, baik Kunhang maupun Raja Pedang masing-masing menerima tenaga dorongan lawan dan menggunakan tenaga ini untuk disalurkan ke belakang lewat punggung. Sekaligus tenaga itu mereka dapat saling gunakan untuk menghantam pukulan lawan dari belakang. Akibat adanya gangguan tenaga luar ini, mereka dapat saling membebaskan diri karena tenaga serangan masing-masing telah disalurkan oleh lawan dan mendapatkan sasaran berupa penyerang-penyerang itu. Kesaktian macam ini tak dapat dilakukan oleh sebarang orang, dan biarpun pendekar buta dan Raja Pedang sendiri, sungguh pun berhasil merobohkan Ang Hwe Anionio dan Bowie Sianjin yang sakti sampai tewas dengan pukulan mereka sendiri, namun keduanya tidak luput dari luka dalam yang hebat. Baik Ang Hwe Anionio maupun Bowie Sianjin sama sekali tidak menyangka akan hal ini, bahkan Maharshi sendiri pun tak mengerti. Hanya Bok Hwe Sio Tokoh Sio Lin Pai yang lihai itu tahu akan hal ini dan sudah menduganya, maka tadi dia mendengus mengerja kepada dua orang penyerang gelap itu. Pada saat itu, dua puluh orang lebih para pengikut Ang Hwe Anionio marah bukan main melihat pemimpin mereka tewas. Dengan senjata pedang dan golok, mereka menerjang maju. Melihat pendekar buta serta Raja Pedang sudah terluka hebat, mereka menjadi besar hati dan menyerang kalang kabut. Akan tetapi, biarpun gerakan-gerakannya sudah amat lambat dan tenaga mereka sudah terbuang setengahnya lebih, namun menghadapi segala orang kasar ini tentu saja kedua pendekar sakti itu masih jauh lebih kuat. Setiap kali mereka berdua menggerakkan kaki atau tangan, tentu ada pengeroyok yang roboh dengan dada pecah atau kepala remuk. Dalam kemarahan mereka, pendekar buta dan Raja Pedang mengamuk hebat sekali, tidak memberi ampun lagi kepada lawan-lawan mereka. Hal ini adalah tidak sewajarnya. Biasanya kedua orang pendekar sakti itu amat murah hati dan tidak mau sembarangan membunuh lawan. Sebabnya adalah karena mereka menyangka bahwa istri dan anak mereka sudah tewas terbunuh musuh, maka kedukaan dan kemarahan yang bercampur aduk dengan penyesalan besar serta sakit hati membuat mereka menjadi ganas. Loh Suhau, kau tadi sudah tahu bahwa dua teman kita akan celaka. Mengapa kau hanya mendengus tetapi tidak mencegah mereka sementara itu mengharsi bertanya penasaran kepada Bok Hwasio, tidak mempedulikan anak buah Ang Hwa Anionio yang bagaikan sekelompok laron menyerbu api itu. Hem, mereka tolol, juga curang. Sudah sepantasnya mampus, jawab Bok Hwasio. Lah seorang tokoh besar dari Siaulimpai, biarpun dia tersesat dalam kejahatan, namun dia tetap seorang Hwasio yang memiliki tingkat kepandayan tinggi dan amat percaya akan kepandayan sendiri. Oleh karena itu Bok Hwasio memandang rendah orang-orang yang berwakak curang. Semenjak Ang Hwa Anionio menggunakan siasat mengadu domba keluarga Raja Pedang dengan keluarga pendekar buta, dia sudah memandang rendah Ang Hwa Anionio. Akan tetapi seperti biasa, karena bukan urusannya, Bok Hwasio tidak peduli. Maharsi luar biasa mendongkol. Akan tetapi karena dia tahu bahwa menghadapi Hwasio tinggi besar yang selalu meram ini dia tidak akan mampu berbuat apa-apa untuk dapat melampiaskan kegemasan hatinya, dia hanya merengut saja dan memandang ke arah dua orang musuhnya. Diam-diam dia kaget dan juga kagum. Jelas bahwa dua orang itu sudah terluka hebat, malah besar kemungkinan takkan dapat hidup lagi. Akan tetapi seperti orang mencabuti rumput mudahnya, 23 orang pengeroyoknya itu roboh malang melintang bertumpang tindih dan mati semua. Sebentar saja tidak ada lagi seorang pun pengeroyok yang masih hidup. Raja Pedang melompat ke arah putrinya sedang pendekar buta menghampiri istrinya, tangannya merabah-rabah untuk mencari-cari. Akhirnya ia menemukan tubuh istrinya dan segera melakukan pemeriksaan seperti yang dilakukan Raja Pedang terhadap putrinya. Syukurlah kau selamat. Hui kau, terdengar suara Kun Hong terharu, kemudian dia menoleh ke arah Raja Pedang. Bagaimana keadaan Cui Sian, Loh Ciampun? Dia pun selamat, hanya terluka dan pingsan. Kun Hong, kita menghadapi dua orang lawan yang sangat tangguh, entah bagaimana aku akan dapat melawan mereka, aku terluka hebat. Raja Pedang tersedak dan cepat dia duduk bersila untuk mengatur nafas dan berusaha mengembalikan tenaganya. Akan tetapi dengan kaget dia mendapat kenyataan bahwa tenaganya lenyap setengahnya lebih dan dadanya terasa amat sakit. Terang bahwa tak mungkin dia dapat bertempur menghadapi lawan berat. Sedangkan dia tahu betul betapa saktinya Bok Hwasyu. Dalam keadaan sehat saja belum tentu dia mampu menandingi Hwasyu itu, apalagi dalam keadaan terluka hebat seperti ini. Saya, saya pun terluka. Loh Ciampun. Kun Hong juga merasa dadanya sakit sekali, akan tetapi dia segera menghampiri Raja Pedang, lalu menempelkan tangannya pada punggung orang tua itu untuk memeriksa. Hatinya amat kaget mendapat kenyataan bahwa Raja Pedang benar-benar terluka hebat. Tanpa ragu-ragu lagi dia segera mengerahkan sisa tenaga singkangnya untuk disalurkan melalui punggung dan membantu si Raja Pedang. Hawa hangat menjalar dari tangan Kun Hong sehingga rasa panas memenuhi dada Raja Pedang. Rasa sakit di sekitar jantungnya mendingan dan dia lalu menolak tangan Kun Hong dengan halus. Cukup, Kun Hong. Terima kasih, kau sendiri lemah, jangan mengerahkan tenaga lagi. Kun Hong, kau, kau maafkan aku, sungguh-sungguh aku telah terburu nafsu seperti katamu. Sudahlah, Loh Ciampun. Yang perlu sekarang bagaimana kita harus menghadapi mereka. Raja Pedang lalu melompat bangun, memaksa diri bersifat gagah ketika dia melempar-lemparkan mayap para pengeroyok yang menghalang di depan kakinya. Dengan langkah tegap dia menghampiri Bok Hwasio dan Maharsi, kemudian berdiri tegak dan bertanya dengan suara berwibawa. Bok Hwasio, sesudah segala kecurangan digunakan oleh pihakmu, sekarang kau mau apalagi pada ucapan yang sederhana ini terkandung nada menantang dan mengejek. Mendengar suara menantang dan sikap yang gagah ini sejenak Bok Hwasio tercengang dan ia membuka matanya untuk menatap penuh perhatian, mengira bahwa Raja Pedang itu telah dapat memulihkan tenaganya maka dapat bersikap segagah itu.